Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the third session, sesi ketiga. Terakhir tadi kita di sini ya, di, oke, alright, in this third session, hold on, alright. This quotation means, kenapa saya menyajikan kutipan seperti ini, karena selain materi perkulian, juga ada muatan pendidikan karakter di sini ya, pemahaman melalui bahasa Inggris, even though we study English education. This is very good for you. Stop using other people's measuring sticks. Jadi ini ada istilah measuring sticks ini, stick, you know, stick semacam dari kayu dia, kayak sumpit begitu, tapi dia yang lebih panjang. Measuring sticks, istilah lainnya alat ukur, to rate your success. Jadi berhentilah menggunakan ukuran standar orang lain untuk mengukur kesuksesan Anda. Nah, itu cara kita menerjemahkannya ke dalam Indonesia ya. There will always be someone with more clients, more money, more successful, and then more successful business, and you'll end up feeling frustrated or constantly chasing success. Jadi kita don't compare yourself with someone else. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Akan selalu ada orang dengan pelanggan lebih banyak, uang lebih banyak, dan usaha atau bisnis yang lebih sukses. Dan kamu akan merasa frustrasi atau berhenti untuk sukses. So don't compare. If people say that you are ugly, no, you are not ugly. If you say people you are bad, you are not. If you see someone is better than you, in their face, that's just for one thing misalnya ya. Jadi zaman era kalian ini, zaman millennial, zaman-zaman banyak anak-anak yang stress, depresi, bully, kemudian stalking, kepo, seperti itu. Don't use that measurement. Jangan gunakan pengukuran seperti itu. You are unique and you are special. Okay, that's one thing. Instead, set your own measure. Nah ini, jadi letakkan ukuran standar yang kalian punya. Your own measure. If you feel insecure. Nah, apa itu insecure? Pernah dengar setelah insecure? Sering. Sering ya. Jadi yang merasa insecure misalnya, ada ketemu orang yang lebih keren, lebih oke, lebih pinter, Lebih-lebih lah dari kita. Do not use that standard. So set your own measure. You know who you are. And then, the next one. Do what feels good. Lakukan apa yang membuatmu senang. If you're happy to read books, go ahead. Kalau senang duduk di tepi pantai, silakan. Tapi kalau ada yang bilang, Mister, saya senang nonjok orang. Jangan. Jangan seperti itu. Do what feels good. Be of service. Nah, ini. Jadi ketika kalian sudah duduk di bangku perkuliahan, pendidikan tinggi, namanya perguruan tinggi, berarti kalian dihapkan untuk bisa layani. FACE. Membantu orang lain. The world is no longer circled in you. Dunia tidak lagi fokus pada kalian. You do what you can do in this world. Jadi mainkan peran yang bisa kalian mainkan. Do in this world, okay? And then reach for your own stars. Baik bintang impian anda sendiri. Jadi kalau misalnya pengen jadi saya, jangan. You have to be your own. Misalnya tadi Muhammad J. Frigofani bilang juara. Baik, boleh. Gak apa-apa. So, don't compare. Everyone is special. Everyone is unique. What you need to do is to find out the uniqueness that you have. Don't compare to each other. Karena seringkali kita, ketika kita merasa kita sudah oke, kita sudah bagus, disana kita tidak pernah belajar. To grow. Untuk tumbuh ya. And then, be happy. Selalu happy. So, this is important that you need to remember. You should be happy. You're still young. You still have a long way to go. You have a lot of time. And don't compare yourself with anyone else. Okay. The next one. Okay. Minggu depan. Berarti kita akan bahas tentang topik good and bad manners. And then, helping each other. And the last one is expressing sympathy. Nah, ini meskipun social communication, tapi disini ada nilai-nilai karakter, dan juga nilai-nilai kepribadian disini. Good and bad manner. Manner ya. Ini manner, ini perilaku. Seringkali, saya pernah juga dulu ikut acara pemilihan Uda Uni Sumbar misalnya, atau acara. Oke, ini Raffi Pratamo. Oke, belum ada dia di portal absensinya. Di Google Form aja untuk sementara absensi ya. Oke, untuk absensi, acara-acara genre seperti itu ya. Nah, itu yang dilihat oleh orang lain, casing. But this one, manner, ini yang paling bernilai dibandingkan casing. Your attitude. Oke. Nah, itulah salah satu yang, salah satu nilai plus yang kemudian menjadikan saya dapat beasiswa ke Amerika Serikat mewakili Indonesia. Because of manner. Ketika ditanya interview, jadi tidak hanya English. Tidak hanya bahasa Inggris. For you, that you need to remember. Oh, kalau misalnya, oh wajah-wajah saya standar. I'm not really good looking, I think. And then, kalau pakaian, it's easy. You can change. Tapi kalau manner, that's you need to remember. Helping each other. Expressing sympathy. Selama kalian nanti jadi mahasiswa aktif. Know people, ini kesempatan emas. Karena kalian adalah mahasiswa. Siswa yang tertinggi levelnya. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Untuk mengembangkan ini, tapi jangan ini aja ya. Jangan otak aja. Tapi juga ini. You have to be smart in your heart too. So, one day, you can be academician, scholar. Tapi juga orang-orang yang memang secara emosional bagus berkarakter. It can dinginkan oleh bangsa Indonesia. Alright, so thank you for listening to me in this our first session, meeting satu. Sudah lewat 14, lewat 30, so 5 menit lagi. And if you have questions, silahkan ditanyakan. Boleh, it could be English or Bahasa Indonesia. Before I close this online session. Kuliah Bapak di mana, Pak? Apa? Kuliah yang mana? Kuliahnya Bapak. Oh, saya tadi di awal saya sebutkan, saya S1-nya dulu di Sastra Inggris Universitas Andalas. Tamat tahun 2007. Dan S2, saya studi di Amerika Serikat. Di Southern Illinois University. SIUI. WISUDA tahun 2013. Jadi itu sudah 8 tahun yang lalu saya tamat. S2. Jadi dosen saya sudah, sejak 2009 saya sudah jadi dosen. Jadi usia berapa itu saya? 26-27 tahun saya sudah jadi dosen. Jadi Muhammad Jeffrey dari sekarang, zaman sekarang beda dengan dulu ya. Kalau dulu kita kan masih muda, kita sudah tiap. Today is not. This is your turn. If you know, if you do something, just do it. Apalagi kalau itu bagus dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Why not? Show your talent. Show the world that you are something. Jadi gak zaman lagi misalnya nge-drag, sakau, nyimeng, gak zamannya lagi. Gaul-gaul gak jelas, duduk-duduk nongkrong, ngeliatin orang jalan-jalan, itu ngapain? Bending aktif di organisasi, atau jadi panitia, atau mewakili Provinsi Sumatera Barat. Why not? Doing something good. So, that's something good that you have. Yang di sastra Jepang, misalnya sekarang studi, temen saya ada yang di Jepang. I'm sorry, Sun, I saw your name. Namanya Shun Watanabe. Jadi dia dari Kyoto, Jepang. He said, if you have your student one day, go to Japan, let me know. Ini yang sekarang tidak terlalu lebar kayak dulu ya. You can improve. You can develop yourself. Okay, so menurut-menurut saya bisa bermanfaat buat Jeffrey. Okay, sama-sama. Ada lagi? Can you explain again about the homework? Oh, homework, okay. I go back to the slide of this. Okay, this one. Okay, ini homework-nya di meeting ketiga, conversation practice one. Ini nanti kalian mencari partner. Misalnya Dian Hardini mencari partner dengan Feby Biola, misalnya. Jadi harus sesama perempuan yang beda jenis juga boleh. Misalnya Dian sama Jeffrey, misalnya, atau Feby sama Al-Farizi, misalnya. So, you can choose. And then setelah pilih temannya, nanti di assignment satu ini, kita tidak ada zoom di sini, tapi kita akan melakukan yang namanya conversation practice. Kalian akan membuat sebuah percakapan secara online berdua. Kemudian kalian rekam, menghasilkan video, durasi lima menit atau sepuluh menit, dan kirimkan ke saya. Yang dilakukan di video tersebut nanti adalah English conversation tentang salah satu subtopik yang ada di sini, di unit satu. Misalnya tadi kita membahas introduction and greetings, more about you, congratulations, and apologies. Misalnya Dian Hardini pilih yang congratulations, misalnya. Jadi Dian buat sebuah percakapan langsung kemudian direkam, kirim ke saya dalam bentuk profile video. Misalnya Dian bilang ke... Yes, ada yang bertanya? Percakapannya sebanyak apa, Sal? Tidak perlu terlalu banyak, durasinya cukup antara lima sampai sepuluh menit. Karena nanti gini, kalau kalian kan totalnya di sini 60 orang ya, anggap 60 orang, kalau lima menit saja, satu peer, A, B, A, B gitu ya, itu sudah lima kali 60 menit, sudah 300 menit saya mendengar. Kalau 300 menit itu berapa jam itu? Berapa jam? 120 menit berapa jam? Dua jam kan? Satu jam 60 menit. Lima jam. Lima jam. Lima jam saya mendengarkan kalian. Apakah cukup di Zoom? Apakah cukup di Zoom? Enggak kan? Jadi, enggak. So, itu solusinya, kalau di perkulian kita secara face-to-face, beda lagi. Nanti bisa jadi conversation practice ini akan ada tiga meeting. Kalau kita face-to-face. Tapi karena kita virtual, cara praktisnya, dan efektif atau efisiennya adalah you choose your partner, your friend, and then you record your conversation, and then you send it to me. Itu mungkin salah satu solusinya. So, be creative. Kreatif aja, enggak apa-apa. Kalau misalnya nanya temen, tolong dong, ini conversation kami sudah benar, enggak sih? Bisa kalian tolong temen silahkan. Saya enggak haram. Berarti kayak dalam bentuk PC gitu, kayak video call gitu. Betul, betul. Boleh. Di WhatsApp misalnya, atau di Telegram boleh. Atau di Instagram, rekam boleh. Enggak apa-apa. So, be creative. Kreatif. Tapi, sub-optiknya, salah satu yang ada di sini, Apologies, atau more about you, misalnya. You can develop. Nanti minggu depan, kita membahas yang ini, good and bad manners, helping each other, dan expressing sympathy. Kita pilih salah satu yang dari tujuh sub-topik ini. Choose one. Nanti minggu depan, setelah kan kuliah jam satu nih, berarti kalian nanti mulai mengirimkan ke saya itu. Nanti link absence-nya akan saya kirimkan. Dan yang berhangis di absence adalah yang sudah mengirimkan video recording-nya di Conversion Practice One ini. Jadi, selama jam satu sampai jam tiga, nanti akan saya lihat video yang dikirimkan as a proof that you do the conversation. Nanti di meeting ke empat atau lima, akan saya pilih yang conversation yang terbaik untuk tampil di meeting keempat, kelima. Oh, itu, 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 itu. Sudah mencatat. Ini satu kelompok, yuk. Siapa itu? Fabi. Gitu ya. Jadi, kira-kira dapat gambarannya, Dian? Fabi? Ya. Dapat gambarannya? Ya? Iya, Pak. Oke, good. Good. Seperti itu ya. Jadi, apakah nilainya sama? Nanti pertanyaannya gini, kalian kan satu conversation ini, Dian dan Fabi misalnya ya, apakah nilainya akan sama? Tidak. akan saya lihat dari nilai pronunciation, pengucapan kata, dan yang kedua, natural. Semakin dia natural, semakin bagus. Ya? Oke. Oke, itu. Jadi, itu siapa itu? Suaranya. Oke. All right. Nah, jadi semakin natural, semakin bagus ini. Ini, misalnya saya menggunakan. Oke. Oke, fine. Seperti itu ya. Jadi, just be natural, be who you are, and just relax, chill out. Karena kita tidak, tidak berkompetisi dengan siapapun di sini, kita selalu belajar. Maybe I can also learn something from you, even though you are my students. Karena saya juga lifelong learner, masih belajar, terus sampai tua. And, all right, so, waktunya sudah 14, 14, I thank you again for your coming to this one langsung. Absensinya nanti dilihat di Google Form, ya, silahkan diisi. Untuk pengumpulannya, kapan terakhir? Oke. dikumpulkannya sebelum kita mulai pekulian jam 1, yang hari Rabu, conversion practice. Kita kan mulai jam 1, kalian kirimkan, mau selesai hari minggu, kirim. Selesai hari Sabtu, kirim. Jadi, jangan ditunda-tunda. Sudah dikirim, langsung request link absensinya. Nanti saya kirimkan, langsung isi absensinya. Jadi, durasi absensinya, jam 1 sampai jam 14.40. Oke. Kalau sudah kirim, misalnya sudah, isi aja absensinya. Sudah. Nanti saya cek siapa yang sudah kirim, siapa yang belum, siapa yang ini, ya. Kirimnya kemana, Pak? Kirimnya kemana, Sir? Ada nanti ke email khusus, jangan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp, nanti full. Full apa-biasanya nanti. Email aja. Ada nanti email khusus yang akan saya buat. Oke. So, 14.40. Saya tidak mau korupsi, tidak mau kurang, tidak mau lebih. So, I hope. Tapi kalau mau, silakan jika ada mau pertanyaan, boleh silakan. Oke. So, if you have no question, then that will sit for today. Emailnya apa? Nanti saya kirimkan di WhatsApp nama emailnya, ya. Oke. Maaf, Sir. Kapan terakhirnya, Sir? Tadi putus-putus. Oh, ya. Terakhirnya, dia kan nanti ini, di conversation practice one, kan di awal perkulian ini, di meeting ketiga, kan jam satu siang, hari Kamis, berarti itu deadline-nya. Jadi, hari Kamis, jam satu itu, nanti kalian tinggal mengisi absen. jadi, ini kan rentang waktu mengerjakannya adalah, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu, enam hari, kan, untuk membuatnya. Nah, kirimkan di antara hari ini, atau hari Kamis, spring lamat, jam satu siang. Ya, you can send it to me. That's one of the good things. Nanti kalau yang conversation-nya bagus, boleh jadi, nanti akan saya perlihatkan ke, setelah jurusannya, ini loh, mahasiswa keren loh, conversation-nya seperti itu. Ada lagi mau tanyakan, yes, Fabi? Sir, kalau misalnya, percakapannya ketemu langsung, boleh, Sir? Boleh, lebih bagus. Lebih bagus. Ya, that's better, ya. Kalau, if you meet face-to-face, maybe satu course, nggak apa-apa, fine. So, it's a lot easier for me to, to really see that. Okay? Okay, thank you. And, before I close, karena nanti ada request, beberapa mahasiswa, yang juga saya ajak di mata kuliah lainnya, saya selalu, merecord, proses perkulian ini, dan saya, upload ke YouTube, nanti kalau ada mahasiswa yang nggak hadir, misalnya, di perkuliahan, misalnya sinyal, lelet, segala macam, bisa nanti simak lagi di YouTube, supaya bisa diikuti. yang penting link absensi, jangan lupa diisi. Karena pernah ada kasus, link absensi, dia hadir di online, tapi, tidak membaca kolom chat, jadi, dia nggak dapat link absensi. Absensi, dia isinya, besoknya baru diisi. Ketika saya cek, dia terdata, hari Jumat, misalnya ya. Itu sudah saya anggap absen. Jadi, jangan lupa link absensi diisi on time. Oke. Alright. So, thank you for your coming. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. And, thank you. I'll see you again next week, hari Kamis, jam 1 siang, insya Allah, link-nya tetap yang sama ini ya. Oke. Have a good weekend, oh, belum weekend ya. Sorry, cepat. Have a good day, and, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.